bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu dan bapak masih di channel citra ditra official kita akan melanjutkan praktik yang kedua yaitu berkolaborasi dengan Google Doc Google slide Google form dan juga Google sit tetapi khusus untuk SMP Negeri ketiga ngamrah kita akan coba dulu Google Doc dan Google slide Nah untuk yang dua lagi Google sit sama Google form ini akan dibahas di video yang berbeda Oke kita langsung saja Bu dan Bapak untuk menyelesaikan tugas di praktik yang kedua ini kita akan masuk ke kelas maya kita yaitu dengan masuk ke kita klik tambah kemudian kita ini Gmail kita ya pastikan akunnya itu akun belajar.id jadi kalau ibu dan bapak punya akun lain pastikan akun belajar.id yang ibu dan bapak buka ya karena saya akun belajar.id yang digunakan sebagai guru jadi saya pilih akun lain ibu dan bapak sekali lagi memilihnya yang belajar.id ya ibu dan bapak nah kemudian setelah ini kita pilih 9 titik di sini kita masuk ke Google Classroom atau yang tadi juga sebenarnya bisa ya ibu dan bapak kita cukup ini tinggal di klik ya atau dengan cara yang tadi nah ini ada 9 titik di klik saja Nah Classroom sama caranya sama kita pilih kelas kita kita masuk ke kelas yang ini SMP Negeri 3 di klik saja di klik saja kemudian kita akan langsung melihat tugas kelas ya karena tugas pertama praktik pertama sudah kita kerjakan kita langsung masuk ke praktik kedua yaitu berkolaborasi ini dengan Google Docs dan slide oke ibu dan bapak disini sudah ada panduan pengerjaannya ya ini yang http dot http dot google dot com dan seterusnya ini adalah panduan untuk pengerjaan dan dibawahnya ini ada lembar ini lembar kerja kita jadi pekerjaan kita di screenshot disini nah yang mana yang harus dibuka dua-duanya kita buka yang Google Docs ini sebagai panduan kalau kita buka dia judulnya praktik dua kita kembali lagi ke Classroom ini kita klik slide ini ini sebagai tempat pengumpulan tugas kita ini judulnya tugas dua nama kita tugas dua oke kita lihat apa yang diminta dari praktik kedua ini kita baca dalam Google Docs berjudul SMPN 3 ngampra juara masukkan catatan kaki dari sumber tentang philosophy of education copy paste tulisan dari philosophy of education tentang plato oke kemarin atau pada praktik satu kita sudah membuat Google Docs yang berjudul SMPN 3 ngampra juara untuk itu kita akan mencari file ini di Google Drive ibu dan bapak tinggal masuk ke sini ya ke Gmail yang tadi jangan keluar pilih 9 titik kita cari Google Drive ini Drive oke nah di yang tugas kemarin itu kita membuat foldernya itu adalah folder exam material mungkin ibu dan bapak yang masih baru akun belajar.id nya belum banyak folder ya tinggal langsung saja di klik karena saya sini menggunakan akun yang bukan belajar.id yang sudah saya gunakan otomatis banyak nah ini ibu dan bapak ya kita klik saja folder nya yang sudah kita buat di praktik pertama ini ada SMPN 3 ngampra juara kita klik ibu dan bapak nah baru kita kerjakan perintahnya dengan mencari philosophy of education tentang plato dan dibuat catatan kaki kurang lebih seperti itu ya nah untuk mencari ibu dan bapak tidak perlu repot-repot mencari ke Google Search jadi di dalam Google Doc itu ada explore atau pencarian di sini di bawah ini ada tanda bintang tinggal di klik saja ibu dan bapak kita tuliskan di sini apa yang akan kita cari philosophy of education kita tuliskan di sini apa yang akan kita cari philosophy of education philosophy of education kita klik enter nah disini ada banyak ibu dan bapak ibu dan bapak tinggal pilih salah satu saja saya coba yang paling atas oke nah kita cari yang tentang plato plato philosophy of education nah ini dia ya kita kita copy ctrl c kita simpan di Google Doc SMP n 36 juara kita pastikan atau copy paste nah disini sudah ada sudah ada plato fotonya sudah ada fotonya juga oke kita lihat nah kita akan membuat catatan kaki oke sebentar biar enak dilihatnya kita tarik dulu sebentar kita tarik dulu ya sopi tentang plato nah ini nah tujuannya adalah membuat catatan kaki bagaimana caranya kita simpan kursor di kalimat paling akhir dari tulisan tersebut kemudian kita klik sisipkan atau insert kita pilih catatan kaki atau footnote nah disini sudah ada klip-klip ini tempat catatan kaki nah untuk membuat catatan kaki ibu dan bapak tidak perlu mengketik lagi nah kalau sudah begini langkah selanjutnya kita kembalikan lagi di kalimat terakhir ya dari tulisan tersebut kemudian kita kembali ke ya explore atau pencarian kita yang sudah tadi kita masukkan ini ya tadi yang pertama ini nah ketika kita mengklik judulnya ini ada dua apostrop kita klik dua apostrop tersebut maka secara otomatis footnotenya tercatat ya ini sebagai citasi ini sangat lengkap disini ada diaksesnya pada saat kapan ini alamat webnya jadi ini sangat bermanfaat bagi ibu dan bapak yang sedang menulis penelitian atau menulis PTK ya jadi citasinya lengkap gitu ya tidak ada yang akan terlewat gitu seperti itu kalau sudah ibu dan bapak kita akan screenshot diusahakan screenshotnya bagus sih ibu dan bapak ada judulnya kita tarik ke bawah biar ada platonya ada gambarnya dan ada footnotenya di bawah sini kalau sudah oke kita screenshot seperti biasa caranya dengan memijit kontrol memijit PRTSC atau print screenshot secara bersamaan kemudian kita simpan atau kita buka tugas 2 yang tadi ya disini simpan di yang pertanyaan ya disini diklik kemudian tinggal dipastikan dengan cara ctrl c nah ini sudah ada kemudian bapak tugas pertama sudah selesai kita masuk ke selanjutnya ke slide selanjutnya screenshot dokumen sudah dibagikan dengan akses view ke citra awaliyah 92 at guru dot smp dot belajar dot id oke kita langsung masuk ke yang tadi nah ini smp364 juara katanya bagikan kita klik bagikan atau share kemudian kita beri akses ke citra awaliyah citra awaliyah citra awaliyah at guru dot smp dot belajar dot id nah ini tinggal diklik yang ini oke katanya kita ingin sebagai view saja bukan sebagai editor kalau kita memilih editor berarti yang bersangkutan itu bisa mengedit tapi yang disini hanya mengharapkan view atau melihat saja jadi caranya disini ada panah ibu dan bapak tinggal diklik saja nah kita pilih sebagai pengakses lihat saja seperti itu nah ini tinggal dikirim nah kalau sudah begini kita screenshot seperti biasa ctrl print screenshot kita simpan ke tugas 2 tadi ya disini kita klik ctrl paste nah sudah ibu dan bapak 2 tugas sudah ya ini yang pertama tadi kita yang kedua ini kemudian selanjutnya yang ketiga nah ini ibu dan bapak yang ketiga sudah bukan google doc lagi ini tapi ini adalah google slide atau powerpoint kalau di microsoft oke berarti kita bisa close yang ini ya ibu dan bapak ya kita close saja di close nah kita akan buka kita akan kembali ke google drive kita kita kembali ke folder exam material disini judulnya oh disini judulnya bukan Albert Einstein berarti kita buat baru bisa mengklik ini atau kita kembali lagi ke tugas 2 tadi caranya membuat yang baru tinggal kita klik disini file klik baru atau new pilih presentasi nah katanya tadi judulnya harus Albert Einstein maka kita tuliskan judulnya di pojok kiri atas dengan mengklik baru kita ganti Albert Einstein gitu kita klik sedang proses menyimpan disini dan sudah tersimpan kita katanya tadi minta gambar saya hapus dulu ini biar enak dilihatnya ya kita hapus kita hapus biar kosong nah gini kita masukkan atau sisipkan gambar Albert Einstein kita bisa cari di explore seperti tadi klik bintang kemudian kita ketikan Albert Einstein kita pilih kita pilih gambar ibu dan bapak bisa pilih salah satu kita coba yang ini di klik saja gambar yang ibu bapak inginkan kemudian insert atau sisipkan maka secara otomatis dia akan masuk ke slide kita nah kita simpan ke tengah oke sudah nah biar lebih indah kita akan meng-crop tadi mintanya di crop ya crop ini ada tanda crop di klik saja baru kita tarik-tarik oke terus tangannya akan kita hilangkan biar fokus ke wajahnya masih ada cek kuadratnya kita tarik sedikit biar sama yang kanannya juga tarik sedikit ini kita yang bawahnya kita tarik sedikit oke kalau sudah biar lebih indah kita bisa memilih bentuk jadi di crop yang tadi yang tanda crop ini ibu dan bapak ada tanda panah di klik saja tinggal pilih bentuk saya mau bentuknya oval nah oke gambar abut and stand sudah di crop dengan bentuk oval kita pindahkan ke sebelah kiri kita perkecil oke sudah kita perkecil oke katanya diberi nama Albert and stand caranya seperti biasa ibu dan bapak tinggal tambahkan saja kotak teks atau teks box kita tuliskan Albert and stand boleh tulisannya besar boleh tulisannya kecil ya oke oke kemudian kita kemudian kita rubah ukurannya deh agak lebih besar disini ada tinggal ditambah oke kita box deh biar lebih bagus warnanya saya mau warna biru tulisannya kemudian kita ganti fontnya ya saya mau yang impact oke sudah selesai kita katanya diminta untuk mengganti warna background atau latar dimana disini ada latar belakang atau background di klik saja kita pilih warna saya akan memilih warna coba warna pink nah ini kalau sudah klik selesai nah seperti ini ibu dan bapak kalau sudah sesuai dengan permintaan saya simpan sini oke kita tinggal meng-screenshot caranya sama ctrl print screenshot kemudian kita simpan ke tugas praktik 2 kita ini apa ini bukan ke sini berarti ya nah ini kita klik slide yang diharapkan kemudian kita klik ctrl V oke sudah selesai selanjutnya kita lihat tugas selanjutnya screenshot satu video dari YouTube oke tadi kita kembali ke slide Albert Einstein kita akan menambahkan slide baru tinggal di klik kanan klik slide baru atau new slide maka ini akan ada slide baru saya akan coba hapus saya akan coba hapus dulu ini biar tidak nah biar kosong ya kemudian katanya diminta untuk meng-insert atau memasukkan menyisipkan video dari link YouTube ibu dan bapak bisa langsung di explore dicari di sini atau kita cari dengan klik insert atau sisipkan pilih video video nah ini bisa menuliskan channelnya bisa menuliskan linknya saya coba menuliskan channelnya ditra ditra official kita cari nah ini ada beberapa video kita pilih salah satu saja kita coba yang ini ini nah kalau sudah dipilih kita klik pilih nah secara otomatis ya video ini ada di slide yang kedua kita coba ini bisa berjalan atau tidak kita simpan ke tengah dulu terlalu kanan kita klik oke ini berjalan berarti ibu dan bapak ya nah ini salah satu kelebihan dari google slide jadi dia bisa menyisipkan atau memasukkan video di dalam slide nya jadi kalau ibu dan bapak ingin memberikan penjelasan yang ternyata membutuhkan video ibu dan bapak bisa menyisipkan seperti itu kalau sudah ibu dan bapak tinggal kita screenshot kontrol screenshot kita simpan ke tugas ini kontrol password sudah selesai yang terakhir ibu dan bapak screenshot dua gambar Indonesia yang anda masukkan ke slide kemudian klik export pilih slide kita decide kita coba ibu dan bapak kembali lagi ke Albert Einstein kita klik new slide atau slide baru kemudian kita masukkan atau sisipkan gambar kita hapus dulu disipkan disipkan atau insert gambar di telusur internet berarti disini kita coba pemandangan Indonesia klik enter wah disini indah pemandangannya saya coba pilih yang ini satu kemudian saya mau pilih yang ini dua kalau sudah dua pilih kita klik insert atau sisipkan ada dua gambar disini bertumpuk kita akan coba rapihkan katanya dengan mengklik explore kemudian nah ini klik tata letak ibu dan bapak bisa memilih sesuai kesukaan bisa ini atau bisa posisinya begini sesuai dengan keinginan bisa begini juga saya lebih suka yang pertama oke nah kalau ini sudah selesai kita screenshot ibu dan bapak kontrol screenshot nah salah satu kelebihan juga dari google slide ini dia bisa mengatur secara otomatis ya dengan penelusuran atau explore pilih slide design gitu kemudian kita simpan di tugas kita dengan cara kontrol paste nah ini sudah selesai tugas kita kita lihat dulu ya dari awal ini tugasnya berkolaborasi ini harusnya google doc slide sama sheet tapi kita persingkat doc dan slide saja untuk video kali ini nanti di selanjutnya ada sheet dan ada form oke kita lihat permintaan yang pertama ini sudah ada ya ini ada footnotenya kemudian yang kedua ini yang diminta adalah share yang ketiga ini google slide dengan kelebihan kita bisa mengcrop dan membelat bentuk tanpa harus melakukan atau menambahkan atau mengeditnya di aplikasi lain gitu ya kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan video di dalam slide ini bisa ibu dan bapak jadi kita tidak perlu mencari lagi link buka link tapi sudah ada di dalam slide itu dan yang terakhir ini adalah dua gambar yang di desain atau di memilih slide desainnya secara otomatis tanpa kita harus repot-repot lagi mengaturnya kemudian bapak ini tugas yang kedua sudah kita kerjakan dengan selamat kita langsung masuk ke kelasnya tadi kalau sudah kita kerjakan kita lihat nah ini sudah kita kerjakan ibu dan bapak kita lihat masih loading kalau tadi kita di awal dibuka itu kosong tapi sekarang ini sudah ada pekerjaan yang sudah kita kerjakan tadi ini secara otomatis ya kalau sudah ibu dan bapak kita klik kalau sudah kita kembali lagi ke tugas ya nah jangan lupa ibu dan bapak kalau sudah begini kita kirim nah kita kalau sudah di kerjakan klik lihat tugas ibu dan bapak bisa menambahkan komentar misalkan tugas 2 selesai dikerjakan pohon ko seksi misalkannya tinggal dikirim ya ya ini nah tetapi ibu dan bapak jangan lupa ketika ibu dan bapak kita mengirimkan mengirimkan ini jangan lupa klik serahkan gitu ya ibu dan bapak nah ini jangan lupa klik serahkan ya atau turn in baru kita tugas kita terkirim seperti itu ya sekali lagi kalau sudah ibu dan bapak kerjakan tinggal di klik serahkan atau turn in maka otomatis tugas sudah masuk ke dalam kelas atau ke gurunya ya itu saja ibu dan bapak yang bisa saya share oh iya 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 tadi ibu dan bapak tidak bisa melihat ya oke saya presentasikan oke nah tadi saya kembali lagi tadi kan tugasnya sudah kita kerjakan nih semua kemudian kita kembali lagi ke sini ke praktek dua kemudian kita jangan lupa untuk menyerahkan tugas seperti itu ibu dan bapak ya kalau sudah berarti tugas kita sudah terkirim ke gurunya ya gitu saja ibu dan bapak yang bisa saya sampaikan di video ini kita akan ketemu lagi di video yang kedua yang ketiga ibu dan bapak ya kita akan ketemu lagi di video yang ketiga untuk menyelesaikan praktek yang ketiga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih